Halo semua, selamat datang kembali di channel youtube Gusti Eka di kesempatan video kali ini saya mau mengajak Anda bagaimana cara menjinakkan burung terucuan yang baru saja dapat ini burung terucuan yang baru saja saya dapatkan teman-teman dari pasar burung yang sebelah kanan ini masih anakan, masih agak muda dan yang sebelah kiri ini, ini sudah setengah dewasa, sudah ngepur nah, ini yang masih agak kurang jina ya, kawan-kawan nah, dia masih muda kabur yang masih kalau ada orang muda kabur, kawan-kawan yang kanan ini sudah jina, kawan-kawan nah, ini kemarin sore baru saya dapatkan oke, teman-teman, bagaimana kita ikuti saja bagaimana cara menjinakkan burung yang baru saja kita dapatkan terutama burung terucuan menurut versi saya ini, kawan-kawan ya oke, kita langsung saja lakukan caranya bagaimana kita lakukan dulu untuk burung yang yang masih kecil ini oke, pertama-tama kita lepas dulu untuk pakannya karena kita melakukan pemandian kita mandikan di pagi hari kalau tidak dilepas nanti terkena air, kawan-kawan ini menurut versi saya mohon info untuk bagi master-master burung yang lain kali saja ada masukan untuk saya ini menurut versi saya untuk menjinakkan burung ini saya lakukan pada pagi hari, kawan-kawan kita mandikan saja burungnya ini burungnya saya semprot sampai kalau orang jalan keruncung sampai keruncung semua ini menurut saya dulu saya pernah punya burung keruncung ya saya lakukan seperti ini dengan cara seperti ini kawan-kawan mungkin kalau salah mohon masukannya ya kita lakukan sampai semua basah selain membuat burung ini jina sekalian juga bulunya akan menjadi lebih bagus ini saya lakukan sampai semua basah kuyuk atau kucung terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton oke kawan-kawan kalau kita rasa cukup kita lanjutkan langkah berikutnya yaitu menyiapkan pakan kawan-kawan sebenarnya burung ini masih belum ngepur untuk pancingannya kita kasih ulat Hongkong di purnya saja kawan-kawan biar nanti lama-kelamaan dia makan purnya juga ini untuk pancingan saja jangan lupa juga kita kasih pisangnya juga kan kawan-kawan ya ini sebagai vitamin atau makanan pokok oke kawan-kawan kalau langkah ini sudah kita lakukan pakan pakannya sudah siap dan semuanya sudah siap kita lakukan langkah selanjutnya yaitu penjemuran kita langsung jemur saja oke kawan-kawan setelah kita melakukan penjemuran burung yang pertama untuk burung yang kedua saya lakukan hal yang sama kawan-kawan kita lakukan hal yang sama biarpun burung ini sudah jina tapi saya lakukan karena ini baru saja saya dapatkan kawan-kawan jadi untuk supaya hasilnya nanti lebih bagus saya saya lakukan seperti yang pertama tadi untuk burung yang kedua ini karena lebih jina jadi dia tidak kelapa kawan-kawan dia santai santai mengikuti air kayaknya dia sangat suka sekali bila dimandikan oke kawan-kawan setelah kita memandikan burung yang kedua kita lakukan penjemuran lagi tip kawan-kawan untuk kawan-kawan yang memandikan burung usahakan pakan pakan pur ini usahakan dilepas ya nanti kalau memandikan burung terkena air purnya ini nanti bisa ngembang jadi anu burungnya ini nggak mau makan dan kalau purnya ngembang oke kita lakukan penjemuran di tempat yang ada sinar mataharinya kawan-kawan oke kawan-kawan ini setelah proses eh ini proses dalam proses penjemuran kawan-kawan dan ini saya lakukan setiap pada pagi hari usahakan untuk pemandian burung kita lakukan pada pagi hari selamat menikmati anu wanita maki wakini wakini selamat menikmati oke teman-teman cukup sekian dulu untuk video kali ini kita sambung video selanjutnya inilah tips dan cara memandikan burung dan untuk mencinakkan juga menurut versi saya teman-teman mungkin kalau ada yang salah atau kurang dari tips saya mohon masukkan ya teman-temannya oke cukup sekian dulu untuk video kali ini kita sambung di video selanjutnya sekian terima kasih dan maturnuun